Intro Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Kita kembali akan bersama merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan, Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu Kiranya Engkau yang menolong kami Untuk kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini Amin Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan Yaitu dari Yakubus pasal 5, ayat 7-11 Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara janganlah kamu bersumut-sumut Dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu Saudara-saudara turutilah telah ada penderitaan dan kesabaran Para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Bapak-Ibu tema pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Yaitu bersabar dalam penderitaan Bapak-Ibu bersabar bukanlah suatu hal yang mudah dijalankan Nah ketika kita sedang dalam perjalanan dalam kemacetan lalu rintas Kemudian melihat jalur baswe yang kosong Wow pasti tergoda untuk masuk ke jalur tersebut Akhirnya masuklah ke jalur baswe Tapi di ujung jalur baswe itu ternyata sudah dihadang oleh polisi Akhirnya kena tilang gitu ya Dan harus mengeluarkan uang Jadi jengkelnya double sudah kena macet Eh masuk jalur baswe kena tilang Nah kitab Yakubus ini kalau kita baca secara keseluruhan Merupakan nasihat dan teguran bagi orang kaya dan juga orang miskin Atau orang yang susah dalam kehidupannya Mereka yang susah hidupnya dan mengalami penderitaan Karena tekanan-tekanan dari orang kaya atau orang-orang yang lebih kuat Dinasehati oleh Yakubus supaya apa? Bersabar Sampai kapan mereka harus bersabar? Yaitu sampai kedatangan Tuhan kembali Nah dalam penderitaan dikatakan janganlah bersungut-sungut dan saling menyalahkan Biar nanti Tuhan sendiri yang menghakimi ketika ia mengalami tekanan dan diperlakukan tidak adil Dan mereka yang telah bertekun dalam penderitaan dikatakan berbahagia Karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih Oleh sebab itu Tuhan yang akan menolong dan memelihara umatnya yang sungguh setia kepada Tuhan Nah saudara mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan atau tekanan-tekanan dalam kehidupan ini Mungkin saudara sedang mengalami penderitaan sakit penyakit yang cukup serius Yang sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh Bahkan sudah bertahun-tahun Malah nambah lagi penyakit yang lain Mungkin saudara ada yang mengalami kesulitan ekonomi khususnya di situasi pandemi ini Ada yang di PHK Kemudian juga mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi keluarga Saudara sudah berusaha sedemikian rupa mencari pekerjaan Buka usaha ini atau dagang ini itu begitu ya Tapi akhirnya sampai saat ini pun kesulitan ekonomi belum pulih Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga Hubungan dengan suami atau istri sedang tidak harmonis Hubungan orang tua dan anak juga tidak baik Saudara sudah berusaha untuk berdamai Tapi toh sampai saat ini usaha tersebut Susah untuk dilakukan ya Masih belum bisa berdamai Bahkan semakin menyakitkan Apa yang harus kita lakukan? Kata firman Tuhan hari ini yaitu Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan kembali Artinya apa? Artinya janganlah menyerah Dan putus asa Dalam menghadapi berbagai macam penderitaan Percaya bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang Yang tidak pernah meninggalkan kita Seperti apa yang dialami oleh Ayub Dalam masa-masa sulitnya Dia tetap setia kepada Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya Dan selanjutnya lebih daripada Dalam hidupnya yang dahulu Itu tertulis dalam Ayub Pasal 42 E 12a Tuhan yang sama Tuhan Yesus Kristus Juga akan memulihkan kita Dari segala macam penderitaan kita Tetapi kita harus bersabar dalam Menantikannya sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Firman Tuhan kembali mengingatkan kami Supaya kami terus bersabar Di tengah kesulitan atau penderitaan hidup kami Sampai Akhir hidup kami Kami yakin dan percaya Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang Tuhan akan menolong, menopang Ketika kami ada dalam Lembah kekelaman ini Tuhan akan memulihkan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa ini Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua